Intro Sahabat setiap Karmelitub, selamat berjumpa kembali dalam edisi spesial Karmelitub.com Saya sangat senang sekali, kali ini kembali menjumpai tamu spesial kita dalam acara ini Pater Komisaris OCD Indonesia, Pater Markus Ture Halo Pater, selamat bertemu Selamat bertemu Apa kabar? Kabar baik Puji Tuhan Akhirnya kami sedang, kami cukup lama merencanakan dan mengkhususkan waktu untuk bisa bertemu Pater berbincang-bincang Akhirnya kesampaian juga, puji Tuhan Baik Pater, kita akan sharing hal-hal ya seputar kehidupan OCD Indonesia Dalam bingkai Pancawindu, Pancawindu OCD Indonesia yang tahun ini kita rayakan Karena kalau kita mengenang atau bicara tentang 40 tahun misi OCD, mau tidak mau kita harus kembali ke kedua pendahulu kita Pater John Brito OCD dan Pater Thomas Kalor OCD Saya tahu persis Pater punya dulu sejak formasi punya kontak yang cukup erat dengan beliau berdua Mungkin Pater mengisahkan sedikit sejauh diingat kesan-kesan dulu ketika tinggal bersama Pater John juga dengan Pater Tom Ya, terima kasih Pater OCD Terima kasih membuka kembali memori tentang dua perintis OCD Indonesia sejak tahun 1982 Pater John Brito dan Pater Thomas Kalor yang kita kasihi Dua kesan yang sangat istimewa yang membekas tentang kedua saudara kita ini adalah relasinya Pertama, relasi dengan Tuhan Kedua tokoh ini, sejauh saya jumpai adalah insan pendoa yang sungguh-sungguh berdoa Banyak waktu mereka gunakan untuk berdoa Dan bukan hanya mereka sendiri yang berdoa, mereka juga mengajak kita Spiritualitas yang disebarkan, dibartakan Ini kesan pertama Kesan kedua, ya tentu saja perhubungan dengan yang pertama Relasinya dengan umat Allah Relasinya secara horizontal dengan kita yang lain Kalau di paroki Santo Yosep Pajawa itu Tentu saja selalu mengingat bagaimana mereka berpastoral Mengunjungi umat Allah Dan itu yang mudah-mudahan kita sekalian sekarang ini boleh menghidupi Relasi yang baik dengan Tuhan dan relasi yang sangat baik dengan sesama kita, dengan umat Allah Berarti persisnya Pater mulai kenal Pater John, Pater Tom sejak masuk awal? Atau kepada jenjang formasi tingkat mana? Ya tentang mereka, awalnya ketika berada di Esma Regina Passis Dan sering datang bisa di paroki Santo Yosep Mengenal mereka, walaupun tidak secara mendalam Lalu kita masuk formasi awal di OCD di Bogengat tahun 1994 ini Ya mulai mengenal Lebih lama Pater Tom, karena Pater John sesudah itu kembali ke India Tetapi walaupun singkat kesan yang hampir sama tentang dua pribadi ini adalah Seperti saya katakan, relasinya yang akrab menurut penilaian kita Akrab dengan Tuhan dan dengan kita tentu saja sangat akrab Wah baik Pater Kelahiran OCD dan juga karya misinya di Indonesia Memang kalau kita telusur jauh ke belakang Sebetulnya sudah dimulai oleh kedua Beato Gita Beato Dionysius dan Beato Redantus Persisnya mereka meninggal sebagai martir tahun 1638 Kemudian misi itu terhenti untuk waktu yang sangat panjang Dijendal Lalu akhirnya diteruskan dari Provinsi Santopius Manjumel Kerala India Oleh kedua toko ini Gimana Pater melihat Sejauh ini visi dan misi kehadiran OCD di Indonesia Sebagai bentuk kelanjutan karya misi yang diteruskan para pendahulu kita Jadi kita berusaha OCD Bukan hanya di Indonesia Tapi di mana-mana ada OCD Kita berusaha agar visi dan misi awal OCD itu tetap hidup Jadi sebagai pendoa Yang hidup berkomunitas Yang melayan umat Allah dengan kerasulah Dan menjadi saudara-saudara dari Santa Prawan Maria dari Gunung Karim Itu fisika kita Dan mudah-mudahan tetap kita hidup di mana-mana Oke Baik Pater Kadang orang itu selalu membuat pertanyaan yang serhana Tapi bagi saya penting Misalnya apa yang membuat OCD itu terbedakan Dari tarekat atau ordo-ordo lain yang Sekarang saat ini berkarya di Indonesia Menurut Pater Kita itu bisa memberi pembeda itu dalam hal apa? Jadi kesan umat Allah ya bervariasi Tetapi hampir semua kongregasi tarekat religius Juga memiliki kekasan-kekasan tertentu Kekasan kita OCD yang menjadi karisma kita Seperti tadi saya katakan tadi Menjadi pendoa, berkomunitas Juga melakukan karya apostolik Dan sebagai saudara-saudara Santa Prawan Maria dari Gunung Karim Jadi mudah-mudahan ini menjadi kekasan kita berdoa Walaupun doa ini adalah semua orang lakukan Untuk seluruh gereja Berkomunitas juga seluruh orang-orang Komunitas religius lainnya juga melakukannya Dan demikian juga karya kerasulan Dan keempat kita menjadi saudara-saudara Santa Prawan Maria Dari Gunung Karim Mudah-mudahan ini menjadi kas Wah menarik wajar Ini saya jadi ingat bahwa tiga tahap karisma utama kita Doa, persaudaran, dan kerasulan Biasanya kalau kita sudah mulai terjun ke medan karya Medan pastoral Mulai alami semacam ada ketegangan Antara aspek doa dan kerasulan Bagaimana memadukan antara Boleh dikatakan berpadang gurun dan juga bermisi Menurut Pak Ter bagaimana? Ini juga kita belajar dari perintis OCD Indonesia Pak Ter John Brito dan Pak Ter Thomas Kalor Bagi mereka tidak ada ketegangan antara doa dan karya Mereka seperti pepatah latin bilang Ora et labora Karena mereka tahu doa itu dasar pinjakan Yang membuat karya pastoral mereka itu berhasil Sukses Jadi sebenarnya tidak membuat tegang Hanya pada saat-saat tertentu Fokus kegiatan memang Perlu diutamakan Mana yang paling urgen Paling mendesak Antara doa dan karya Sebenarnya tidak bertentangan Tapi Segala sesuatu akan didukung Atau berdiri di atas pinjakan doa Itu jamin Tuhan memberkati Tidak dengan kata lain Meskipun kita aktif berpastoral Tidak mengaburkan Tidak menghilangkan Ciri kita yang kontemplatif Ya Bahkan Bahkan sebaliknya Menegaskan Karya-karya pastoral Mudah-mudahan menegaskan Ciri kontemplatif kita Karena kontemplasi berbuah Di dalam karya Seorang pendoa yang benar Adalah dia yang akan berkarya Untuk Tuhan Untuk kemanusiaan Terima kasih Ini sangat powerful Semacam juga menyegarkan Bagaimana seharusnya Sebagai kita Kita sebagai karamelit Menghidupi aspek-aspek Baik Padir Puji Tuhan Pada saat kita memasuki Usia Panca Windu 40 tahun Tahun ini Kita sudah berkarya Sudah terbentuk Sebelas komunitas Dan tersebar Di 6 kuskupan Di Indonesia Di 6 kuskupan Dan juga bahkan ada Beberapa saudara kita Yang menjadi misionaris Keluar Misionaris keluar Bagaimana Padir melihat ini Dari segi jumlah Apakah sudah cukup Untuk kita melihat Ketika ada kemungkinan Untuk Atau ada tawaran Untuk juga kita Hadir lebih banyak lagi Di tempat-tempat Yang ada di Indonesia Sampai sekarang ini Kita bersyukur Bahwa kita Adanya kita ini Adalah berkat Tuntunan Tuhan Dan kita percaya Kedepan pun Bila dibutuhkan Tuhan akan menunjukkan Kita jalan Kita akan berusaha Tapi Yakin kita akan bisa menerima Dimana-mana Akan melihat Perkembangan keanggotaan kita Yang cukup baik Juga Sampai sekarang ini Menurut saya Cukup dipercaya Oleh banyak kalangan Terima kasih Wujud Tuhan Ya Baik Pater Wujud Tuhan Pater ini Melayani sebagai komisaris Dipercaya untuk Periode yang kedua Nah ini sudah Mas jabatan yang kedua Dan bagaimana Pater melihat Sejauh ini Membuat pemetaan-pemetaan Dalam hal manakah kita Masih harus Berbenah Dan dalam hal mana Kita perlu tingkatkan Kita punya karya Pelayanan dan sebagainya Ya Jadi Pembenahan-pembenahan kita Ya memang secara spiritual Pembenahan Hidup rohani ya Terus ditingkatkan Dari hari ke hari Karena kita berakhir Dalam dunia yang Membuat kita tertantan Anta sekularisme Yang bisa saja Membuat kita meninggalkan Hal-hal spiritual Atau juga individualisme Yang membuat kita bisa meninggalkan Persaudara dan komunitas Mudah-mudahan hal-hal ini Terus kita tingkatkan Nah itu Hal-hal lainnya Pembenahan ya Secara fisik ya Misalnya hal-hal Infrastruktur Itu ya Hal-hal yang biasa Akan terus kita Benahi kapanpun juga Baik Pak Terima kasih Lalu Pak Ter Ini mengenai Tadi kita sudah singgung Ketika diskusi sebelum Take video ini Bahwa Hadirnya kita ini Juga tidak terlepas Dari Banyak peran Banyak Toko-toko awam Juga para imam Para suster Tapi juga salah satu Kongregasi yang sangat Berperan besar Baik kita adalah Kongregasi SVD Imam-imam SVD awal Dan kebetulan kemarin Salah satu toko Yang dekat Selain Peter John Pak Ter Nadus Bunga Saya sempat ketemu Juga untuk berbincang-bincang Lalu bagaimana Pak Ter melihat Kalau sejak awal Memang SVD juga Sangat berkontribusi Terhadap kehadiran OCD Apakah Pak Ter melihat Kedepan Tetap ada peluang Untuk kita Mungkin terus Berkolaborasi Dalam pelayanan Ya Pertama-tama Kita OCD Sungguh-sungguh Berterima kasih Kepada Kongregasi SVD ini Sejak awal Para pastor Kita belajar Berbahasa Indonesia Itu dari Para pastor SVD Juga Kita berterima kasih Kepada Para imam Diosus Sandi Tius Kupang Kongregasi ini Dan juga Bekerjasama yang baik Sejak awal Mendampingi Dan menolong Para perintis kita Dan bukan hanya mereka Kita juga mengalami Dan sampai Berkembang di Kupang Demikian juga Para pastor SVD Itu terlibat Sungguh-sungguh Untuk Membantu kita Entah dalam Perkembangan spiritual Maupun Membuka hal-hal Perhubungan dengan Relasi Dalam Perkembangan kita Dan Aspek kerjasama Yang mudah-mudahan Kapanpun Dengan kongregasi Manapun Dengan siapapun Tetap kita usahakan Agar Tetap berkembang Dengan lebih baik Jadi kita berterima kasih Sungguh-sungguh Kepada konvergasi SVD Juga kepada Semua saja yang Telah berkontribusi Patr Benarus Bunga itu Sampai usianya Sangat tua Itu masih tetap Patr Kurt Bar Patr Alphonse Engels Dan Yang lain-lain itu Sungguh-sungguh luar biasa Kita berterima kasih Mereka Ketika saya Kelo-lo-lo Pertemu beliau Kebetulan Sedang ada visitasi Dari General Satu definitornya Kebetulan Dari India Ketika saya bertemu Bincang Memperkenalkan diri Saya waktu itu Pakai jubah Silang Patr I am from Diskal sekarang lain Oh I have no doubt You are of course Kamu ini OCD Karena di India Juga mereka Sangat memenali yang baik Lalu Patr Mengenai Mungkin Ketika Patr Berbincang Atau bahkan Berkomunikasi Dengan para uskup Di tempat kita berkarya Mungkin ada Kesatu dua Kesan khusus Yang secara langsung Berkesampaikan kepada Patr Atau juga mungkin Dalam bentuk lain Mengenai Kehadiran kita Dalam daerah keuskupannya Ya Nah Pertama Secara langsung Belum ada obrolan Tentang Kesan Para uskup Tentang OCD Sehingga tidak ada Tidak diceritakan Tapi Secara tidak langsung Ketika kita ditawarkan Untuk menangani Ini Menangani Itu Untuk hadir Di keuskupan Nah itu bagi kita Adalah satu tanda Kepercayaan Dari uskup Atau bagi kita Bisa saja Merasa Ternyata Ternyata kita ini Juga bisa memberi Arti Atau bisa membantu Sejauh Mampu kita Nah itu Baik Pakter Ada juga semacam Kesan Dari beberapa obrolan Saya ketika Bertemu dengan Para narasumber OCD itu Sangat identik Dengan Bajawa Dan betul Secara Historis Memang kita tidak bisa Nafikan itu Tidak bisa abaikan itu Benar Bahwa Karena misi kita Dimulai disini Tapi semacam ada kesan Seolah kita ini Menjaga satu Zona nyaman Di Bajawa ini Semacam tidak membuka diri Untuk juga berkarya Di tempat lain Apakah begitu yang terjadi Atau bagaimana Menurut Pakter Jadi Secara Historis dan geografis Perkembangan awal kita Memang demikian Namun Tidak dimaksudkan Agar OCD Menjadi Bajawa Tapi Mudah-mudahan OCD Menjadi pertama Karamelit Sebagai pendoa Dengan karisma-karismanya Tetapi juga Sesuai juga Dengan tempat Dan konteks Dimana Dia berada Kalau sekarang Kita sudah sampai di Aceh Mudah-mudahan Para saudara kita Yang di Aceh Menjadi khas Seperti Di Aceh Atau di tempat-tempat lain Ya betul Sebetulnya OCD Sudah berkarya Tadi katakan Di enam keuskupan Rumah formasi kita Bahkan sangat unik Setiap jenjang Istimewa Setiap jenjang Rumah-rumahnya mandiri Espiran Rumah tersendiri Postulan di Manado Novisiat di Bajawa Filsafat di Kupang Dan Naik lagi Untuk teologan Di Jogja Sebetulnya itu sudah cukup Nah Pater Sejauh ini Pater mungkin Melihat Kita tentu berharap Dengan perayaan Empat puluh tahun ini Kita tidak fokus Pada perayaan puncaknya Tapi melihat ke depan Saya ingin Mungkin tanya Pater punya bayangankah Atau dalam diskusi Dengan para dewan Atau dengan Pater-pater senior lain Mengenai Akan seperti apa OCD yang kita inginkan Di usia emas Nanti Di tahun 2032 Jadi yang paling pertama Adalah OCD Sampai kapan pun juga Akan tetap menjadi mereka Yang berdoa Tetap mereka yang Hidup bersaudara Dalam komunitas Tetap mereka juga Yang merasul Dan tetap menjadi Orang yang berdevosi Secara khusus Kepada Santa Perawam Maria Dari Gunung Karmen Sebab kita punya gelar khusus Saudara-saudari Santa Perawam Maria Dari Gunung Karmen Tentang perkembangan Ya kita berharap Tetapi seperti Sejauh ini terjadi Kita dibimbing Dan dihantar Tuhan Ke tempat-tempat baru Dan Tuhan menyediakan Banyak hal Kita juga percaya 50 tahun nanti Kemana Tuhan memanggil kita Dia tentu akan menyediakan Yang terbaik Untuk kita Dan kita siap Pergi Amin Pater Pater sebagai Pater Komisari Sebagai pengayong Para saudara Yang ada di Komisariat Santiyosep OCD Indonesia ini Mungkin Pada sisi terakhir Menyampaikan Semacam Satu harapan Apa yang ingin Pater sampaikan Di tengah perayaan 40 tahun ini Kepada para saudara kita Ya Terus mewah Kepada Para pastor Frater Bruder Suster CD Indonesia Sampai sekarang ini Saya merasa Bangga Dengan Diri kita Yang bisa bekerja sama Yang bersaudara Sungguh-sungguh Dan ini menjadi Kekuatan Kita Karena kekuatan Dasarnya adalah Relasi kita Dengan Allah Dengan Tuhan Dalam doa-doa kita Dan Relasi ini Mesti terwujud Seperti yang sekarang ini Terus kita perjuankan Menjadi saudara Satu sama lain Itu Bekerja sama Ya Saya kira Itu Harapan untuk tetap Bekerja sama Karena bagaimanapun OCD Seperti dikatakan Bapak Telama Saya senang mengulang ini Life begins at 40 Kita baru Seperti baru Akan memulai lagi Secara baru Semoga selalu diberkati Semoga selalu diberkati Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Untuk waktu dan obrolan Yang ringan ini Sahabat setia Karmeli Talk Terima kasih Anda masih bersama kami Sampai berjumpa Dalam episode Sampai berjumpa